Hai sempat dikaitkan dengan FS Nikita Mirzani posting video dengan filter sambo Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani belum lama ini sempat dikaitkan dengan sosok Verdi Sambo Hal tersebut karena dirinya disebut memiliki orang dalam yang kuat dengan inisial FS Dalam Instagram miliknya Nikita Mirzani sudah membantah hal tersebut Ia menegaskan bukan Verdi Sambo yang dimaksud dengan inisial FS Tapi kali ini Nikita Mirzani mengunggah sebuah video dalam Instagram miliknya Video tersebut terlihat Nikita Mirzani menggunakan filter yang terlihat seolah-olah ada Verdi Sambo di dekatnya Sambo tulis Nikita Mirzani Dalam postingan video yang diunggah Nikita Mirzani menyematkan lagu dari Nabila Maharani Dengan judul sedang ingin bercinta Setiap ada kamu kenapa jantungku berdetak, berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang Begitu lirik lagu tersebut Postingan itu langsung membuat netizen dan sahabatnya berkomentar Awas ditembak ungkap aku netizen Om Sambo emang cakep sih lanjut netizen lain Wow jenderal sambal terang akun lainnya Sebelumnya Nikita Mirzani sempat membeberkan soal inisial FS Yang disangkut pautkan dengan Sambo Ia mengatakan FS yang dimaksud adalah Fitri Salhuteru Dibilang backingan gue Verdi Sambo lah FS Verdi Sambo kenal juga enggak Ketemu juga kagak pernah Kalau waktu itu gue mengadukan kasus gue yang polisi serang ke propam Karena memang harus ke propam Polisi untuk dilaporin itu memang ke propam Ucap Nikita Mirzani dalam video stories yang dia unggah Nikita Mirzani heran namanya ikut di bawah-bawah Dan juga dikaitkan dengan Verdi Sambo Nikita Mirzani menegaskan dirinya memang punya backing dengan inisial FS Lah kenapa jadi gue di bawah-bawah Dibilang gue ada backingan EFS itu Fitri Salhuteru Fitri Salhuteru yang backing gue Sampai dia menutup matanya dia bakal backing gue terus Enggak ada backing-backing yang lain selain dia Enggak ada Selain Fitri Salhuteru backingan gue satu lagi Si Jin Prit Tau enggak Itu yang suka mengkaldit di tomang Jinnya di bawah jembatan Seloroh Nikita Mirzani Bintang film komik gelapan itu mengaku saat ini dirinya tengah merasa tenang-tenang saja Dia menegaskan jangan lagi ada asumsi yang mengaitkan dirinya dengan Verdi Sambo Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani dikaitkan dengan FS Verdi Sambo membuat geger publik Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani ada kaitannya dengan Verdi Sambo membuat geger publik Usut punya usut kasus kematian Brigadir C atau Brigadir Nofri yang sayoswa hutabarak Kini malah menyangkut pautkan nama salah satu selebritis kontroversial Nikita Mirzani yang dikabarkan dekat dengan Irjen Verdi Sambo Nikita Mirzani mengatakan bahwa Verdi Sambo selalu menjadi backingan dia selama ini Dia backingin gue terus enggak ada yang lain Beredar informasi mengatakan bahwa Verdi Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani Karena hal itulah membuat Nikita Mirzani percaya diri Dalam menghadapi segala konsekuensi hukum mengenai perilaku kontroversialnya Namun benarkah hal itu? Warganet menyampaikan keterkaitan Nikita Mirzani dengan Verdi Sambo dengan menyebutkan bahwa polisi dan kontrovers Dari serang berani menjemput paksa Nikita Mirzani karena Irjen Verdi Sambo saat itu sudah tidak lagi menjadi kadif probam Hal itu akhirnya membuat isu jika Verdi Sambo sosok yang selama ini melindungi Nikita Mirzani telah dinonaktifkan dari jabatannya Oleh karenanya polisi berani untuk menangkap Nikita Mirzani Dengan mencuatnya isu tersebut di kalangan publik membuat Nikita Mirzani angkat bicara Dia membanta bahwa selama ini telah dilindungi atau backing oleh Verdi Sambo Seleb kontroversial yang akrab di Sapa Nyai ini bahkan mengaku tidak mengenali sosok dari Verdi Sambo Dibilang backingan gue Verdi Sambo FS lah kenal juga gak ketemu juga gak pernah Kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani menuturkan Bukan Verdi Sambo yang melaporkan polisi serang banteng ke probam Mabes Polri Karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Tidak ada kaitannya dengan Verdi Sambo Mengingat tugas probam Polri secara umum Yakni membina dan memperjuangkan fungsi pertanggung jawaban profesi Serta pengamanan internal Termasuk menegakkan kedisiplinan dan juga keterlibatan di lingkungan Polri Selain itu Propham Polri juga melayani pengaduan masyarakat Jika terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri atau PNS Polri Kalau waktu gue mengadukan kasus gue polisi serang ke probam Emang harus ke probam Karena polisi untuk dilaporin emang ke probam Dan gue sebagai warga negara Indonesia Yang tidak dapat keadilan Ya gue minta keadilan kemana Ya ke probam Ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani menyebutkan bahwa sosok FS yang selalu membakingi dirinya Bukan lover di sambal Melainkan Fitri Salhuteru Yang memang sosok sahabat dia sejak lama FS itu Fitri Salhuteru yang backing gue sampai dia menutup matanya Dia backing gue terus Enggak ada backing-backing lainnya Enggak ada selain Fitri Salhuteru Backingan gue satu lagi Jin Iprit yang suka mengkal di bawah jumbatan tomat Udahlah udah pis ucapnya Diketahui sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus dugaan pencumaran nama baik Serta pelanggaran undang-undang ITE Yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Kemapol Restas Rangkota Pada Juni 2022 lalu Pada Juni 2022 lalu Pada Juni 2022 lalu